yang itu cuma insert bezelnya aja nah ini full rotating bezelnya itu terbuat dari keramik hello everyone, welcome back on channel maskwatch eh, kali ini gue akan mereview salah satu jam yang udah kalian tau banyak penggemarnya banget mungkin beberapa kalian yang udah ngikutin channel kita pasti udah tau ya oh iya gue lupa sampein kalau kali ini akan ada giveaway buat kalian caranya gimana stay tune oke tadi udah gue kasih petunjuk ya yang bakal gue bahas kali ini dari brand yang udah cukup banyak penggemarnya Seiko Prospex nah kali ini gue akan bahas dari line trans ocean sebetulnya ini jam bukan termasuk yang baru baru banget ya dia ini gue tau dia rilis kurang lebih di sekitar awal Januari ya 2016 berarti udah lumayan lama beberapa orang ada yang suka beberapa enggak tapi sebetulnya setelah gue liat-liat ini jam ada keunikannya tersendiri keunikannya tersendiri dibanding yang lain ya gue mau cerita sedikit sih kenapa jam ini unik well pertama untuk jam diver itu biasanya kan kalau Seiko buat itu kan selalu terkesannya tools watch banget ya jadi kadang walaupun bisa dipakai di segala situasi tapi tetep aja ya kesannya tetep tools watch nah ternyata ada beberapa penggambar dari Seiko itu yang pengen banget gimana sih walaupun itu tools watch atau diver watch tapi kesannya atau mungkin looknya biar bisa untuk sedikit atau mungkin terkesan lebih eksklusif ya nah akhirnya lahirlah ini yang namanya Trans Ocean sekarang gue bahas spek yang mulai dari looknya dulu ya nah kalau dari Seiko kan biasanya rata-rata kebanyakan stainless steel atau titanium tapi tongrongannya tetep ya terlihat tools watch nah ini untuk bahan tetep dari stainless steel tapi untuk di bezel nah ini spesialnya di bezelnya dia ini terbuat dari white zirconnya keramik ya jadi biasanya kalau seandainya ada jam keramik yang itu cuman insert bezelnya aja nah ini full rotating bezelnya itu terbuat dari keramik terus gak cuman di ini aja di bezelnya aja untuk di crownnya ini ujungnya juga terbuat dari keramik ya nah terus untuk stainless steel dia juga dilapisin sama diamond coating jadi bisa dibilang sih kayak semacam anti scratch gitu tapi lebih dari hard coating biasanya seiko rata-rata menggunakan hard coating kalau ini pakai diamond shield atau diamond coating jadi lebih keras jadi lebih mungkin diharapin sama seikonya dimaksudnya supaya lebih tahan goresan nah untuk kacanya sendiri kalian biasanya pasti tanya kan kacanya sapphire kayak auto hardflex or mineral untuk seiko trans-ocean ini kacanya terbuat dari sapphire sama anti reflective coating nah untuk movementnya sendiri di kelas trans-ocean ini seiko menggunakan kaliber 6R15 which is itu punya power reserve kurang lebih 50 jam udah ada fitur hack and winding juga selain spek yang tadi udah gue sebut secara fisik sama movementnya di 6R15 untuk diameternya sendiri ini menurut gue masih cukup bersahabat ya buat semua jenis pergelangan tangan mau gede mau kecil atau sedeng dia masih oke karena dia memiliki diameter kurang lebih 43mm terus luck to lucknya ini kurang lebih 51mm sama ketebalannya kurang lebih di 13mm ya jadi ini kurang lebih di semua jenis pergelangan tangan masih nyaman nah ini contohnya kalau gue pake di pergelangan gue yang lumayan kecil jadi dia masih gak terlalu oversize tapi gak terlalu small ya pas banget dan looknya juga kelihatan lebih elegans cuman dari segi personal sih gue kurang suka di jenis lucknya karena lucknya ini buat kalian yang ganti-ganti suka ganti-ganti strap itu agak kurang bersahabat ya jadi kalian harus custom kalau seandainya pengen merubah strap ini jadi pakai letter strap or else jadi harus di custom karena dia lucknya gak terlalu universal ya berbeda berbeda jadi hanya khusus buat dia aja sih kayak gitu oh ya untuk back case-nya tetap ya seperti biasa ada logo tsunami itu udah ciri khas dari Seiko Diver terus ada logo prospeknya juga dan untuk back case-nya Seiko mengklaim ini menggunakan plating berwarna pink gold atau mungkin kalau orang bilang warnanya lebih ke rose gold ya karena biasanya rose gold tuh kan agak pinky gitu nah untuk strapnya sendiri jenisnya oyster tapi lebih ke agak persegi ya biasanya kan oyster dia agak curvy kalau ini dia lebih persegi kalau untuk claspnya masih tetap seperti yang lain ya tri-folded clasp dengan secure lock disini dan masih tetap ada logo Seiko ini so ini aku rekomendasiin banget buat kalian yang pengen punya Seiko yang mungkin berbeda sama Seiko Seiko yang lain ya dan untuk di kelas Transocean ini emang cuman ada dia aja sih jadi gak ada yang mirip kalau yang lain mungkin lebih ke tools watch or else tapi Transocean ini gue bilang modelnya stand out dia berdiri sendiri jadi buat kalian yang mau koleksi ini aku rekomendasiin banget ini buat kalian Seiko Diver Transocean well itu tadi Seiko Transocean yang udah gue bahas sedikit dan gue rekomendasiin buat kalian eh ya sebelum gue close gue tadi sempet mention ada giveaway tapi gue belum kasih tau caranya dan giveaway nya apa ya giveaway nya itu gue mau kasih kalian spinnaker flows adeus adeus and then caranya like subscribe and comment comment nya semakin lu muji kita semakin lu like gue mungkin peluang kalian bisa lebih banyak kita pilih dari comment yang paling keren banget terus beda sebutin bedanya di video kali ini apa kalian pasti tau kan perbedaannya kita dari video-video yang udah ada itu apa itu juga kalian sebutin terus kita pilihnya juga dari comment yang tercepat saat video ini tayang so stay tune semoga beruntung jangan lupa klik like subscribe juga dan usahin gak ada tombol dislike kalau lu kepengen dapet giveaway dari gue oke see you on the next review bye selamat selamat Terima kasih telah menonton!